Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mulai melaksanakan vaksinasi terhadap hewan ternak terutama sapi. Vaksin ini sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mulai melaksanakan program vaksin terhadap ternak khususnya sapi. Untuk tahap awal ditargetkan 500 ekor sapi, di 5 kecamatan dilakukan vaksin. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Bonadi mengatakan, secara keseluruhan Kabupaten Ngawi mendapat 2.100 dosis. Vaksin itu akan disebar di 19 kecamatan di Ngawi, dengan masing-masing per kecamatan mendapat jatah 100 dosis vaksin. Pelaksanaan penyuntikan vaksinasi di 5 desa, di 5 kecamatan, hari ini terdiri dari kecamatan Sine, Kerambe, Jogorogo, Kendal, dan Widodaren. Dalam pemberian vaksin, PMK ini diprioritaskan untuk jenis sapi perah dan sapi potong. Target vaksin yang kita lakukan hari ini adalah 500 ya. Target kita 500, jadi masing-masing tim menyelesaikan 100 ekor, 100 ekor uang ternak yang dipaksin. Pak, dari jumlah vaksin yang diterima, target selesai kapan? Insya Allah, target selesai nanti tanggal 6, selesai dengan pelaporannya, tidaknya vaksinnya. Tanggal 6 Juli? Ya, jadi Kabupaten Ngawi tentu saja nanti kita berharap ada tambahan vaksin, ya satu bulan ke depan insya Allah akan dilakukan untuk vaksin kedua. Dan mudah-mudahan ada tambahan untuk vaksin satu di luar yang 2.100 itu. Sementara dari total 2.100 vaksin yang diterima, ditargetkan dapat selesai hingga 6 Juli mendatang. Dinas Perikanan dan Pertanakan berharap, nantinya Kabupaten Ngawi bisa kembali segera mendapatkan jatah dosis vaksin untuk diberikan pada hewan ternak yang belum divaksin. Perlu diketahui, berdasarkan data perkembangan kasus PMK di Ngawi mencapai 525 kasus aktif PMK, diantaranya 3 ekor dinyatakan mati dan 55 ekor dinyatakan sembuh.